Terima kasih. Ngeliat mimo orang-orang yang main itu seperti apa sih kan? Ada yang katanya positif, ada yang negatifnya. Ada yang malah menjaga kesehatan, katanya semakin kurus. Tapi malah ada yang kecelakaan lah, ada yang nabrak, ada yang gantung ke jurang. Gimana sih mungkin, Garo? Sebagai wajah dari Indonesia, saya tentunya, Bisa mengikuti Andi Urafa Menina dan juga Ketua Min, Bapak Tia, untuk menyatakan bahwa omong-omong dikenang. Karena bisa membayang, memperhatikan, apakah nama-nama darah saat berdasarkan nasional, market di Pokemon itu. Dengan dengar ya, orang-orang gak main, itu sama cari di Pokemon itu, sampai menjaga-menjaga, apa di Bapak Tia, sepertinya ada yang mengurang keluarga garanti yang ditapas, karena memasak untuk menerobos, melakukan pengangkatan garat ini. Jadi ya, benar yang disampaikan Bapak Tia, oh ini bisa menganggung amanan garat atau stabilitas itu. Dari Kak Roro nih, sebagai orang yang gak main nih, ada gak sih mungkin tips-tips untuk, sebagai orang yang gak ikut main juga, ada gak sih mungkin tips-tips buat orang-orang di luar sana gitu, yang mungkin udah kecanduan, ataupun mungkin yang belum coba gitu, pengen coba, atau mungkin sebaiknya jaman, atau apa yang menurut Karolo. Kalau untuk aku, sebagai perwakilan dari posisi asis, sebagai pembina, dikasih nafungan, dikasih nafungan, dikasih nafungan, dikasih nafungan, dikasih nafungan, dikasih nafungan Indonesia, dikasih nafungan Indonesia juga, itu adalah, saya ingat mengajak teman-teman semua, untuk, jangan sampai, kalau-kalau-kalau yang jadi, dikasih nafungan Indonesia, karena panggungan Indonesia udah bisa dimundurin, atau tidak bisa dikasih nafungan, itu kenapa saya melakukan, dan semuanya, kalau-kalau yang berbawa posisi, kalau misalnya panggungan itu, lebih baik dikundul pada manfaatnya, yang tidak dilakukan, jadi harus lebih baik, kalau bagi teman-teman yang masih, dikundul dikundul, itu jadi aku, supaya menasih nafungan, nilai yang banyak, kalau teman-teman yang, makasih dimangku, yaa yang benar, sebabnya kita, yang benar-benar yang terjadi, aduh, dengan kemampu, boleh sih, aja. Nah, bagi teman-teman yang, yaa ini, semuanya biasa, tidak boleh buang-buang, membuat aku sih, sejauh, istilah, bahasa gue dengan aku, dengan salah hal yang positif, Yang bisa untuk mencari-cari, tapi dia lalu ses Nah, kan game ini ga cuma Pokemon yang GNS, sebetulnya gue Kan, game katanya kan semenjak luar Pokemon, gue katanya semakin banyak game yang akan diblokir Cuma semenjak Pokemon, ke depannya makin banyak game yang akan diblokir Nah, menurut Kak Roro, apakah mungkin harus mau game atau mungkin game-game yang membahayakan doang atau gimana sih mungkin Atau game yang bawa dampak buruk juga, sebagainya mungkin Ada satu game yang baru saja dilontak seorang mahasiswa di kolom masalah di Bandung Dia menciptakan game yang judulnya game sampah Jadi, dimana ada support-support khusus yang ditahu di sekolah-sekolahan Jadi, kalau misalnya game sampah itu, siapa yang mencari banyak, bukan sampah, baik organik maupun anti-organik Itu mendapatkan value, mendapatkan nilai Dan nilai itu bisa di-innovasikan atau di-change dengan berbagai hadiah Seperti alat publis, atau otak, atau buku gitu Jadi, menurut aku, jika kita ingin mengisi waktu dengan hal yang positif, ya alat publisnya gamenya 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 Dan, ada juga game sedikit, cara pada syama mungkin sudah hilang Jadi, nggak manisnya gamenya 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 Terakhir mungkin ada pesan penutupan gak untuk para penikmat game di luar sana? Pesan penutupan gitu untuk yang masih main Pokemon Sebaiknya dikurangin atau dihentikan Atau mungkin yang masih kecanduan game gitu Kalau main Pokemon bisa dapat duit ya? Engga sih Ini baru YG Teman-teman harus pada sekitar di 5 pagi sih Oh ya? Ini lebih besar Teman-teman bilang, ngerti tiap pen Oke Jadi pas terjadi nyairo-rofi dulu ya Pada teman-teman yang dipenuhi-penuhnya Menurut gue Menurut gue Menurut gue Pengel meilleur Menurut gue Menurut gue Orang-orang 802 Menurut gue Harus lebih AAA Jari jadi orang pribadi yang sukses dengan orang yang berguna buat masyarakat